Namun akan terdapat dua status NIC Jadi ini valid atau belum valid Kalau valid berarti NIC sudah bisa berfungsi sebagai NPWP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi siang dan malam rekan semua Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Di sesi video kali ini saya akan kembali Memaparkan perihal NIC yang berlaku sebagai pengganti NPWP Atau format baru NPWP ya Nah seperti ini Ini adalah tampilan kurang lebih untuk NPWP yang terbaru Ya ada 16 juta Nah sebelum saya paparkan sekilas mengenai format baru NPWP Bagi teman-teman yang baru berkunjung di channel ini Jangan lupa berlangganan gratis dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini Lalu nyalakan loncengnya Agar kalian mendapat notif pertama ketika channel ini update video terbaru perihal perpajak Semuanya gratis Atas subscribe dan loncengnya saya ucapkan terima kasih Teman-teman ini adalah format baru NPWP ya Sesuai dengan PMK 112 PMK 3.03 tahun 2022 Yaitu mulai tanggal 14 Juli Format NPWP menjadi seperti ini Nah sebelumnya juga sudah saya terangkan ya Perihal PMKnya PMK-nya atau resume-nya sudah saya bacakan Nah sekarang saya akan coba praktekkan ya Sedikit perihal tentang NPWP format baru Jadi nicknya ini Nicknya adalah bagi untuk wajib pajak orang pribadi KTP kan itu nick KTP itu kan menggunakan nick Sudah itu itu angkanya untuk sebagai pengganti NPWP Yaitu 16 digit Sementara NPWP NPWP itu kan 15 digit Nah bagi wajib pajak Selain orang pribadi atau ini maksud badan Itu kan NPWP-nya 15 digit Ini akan berubah menjadi 16 digit angka Yaitu dengan cara menambahkan Angka 0 di awalnya ya Di awal NPWP itu Misalnya NPWP 123 dan seterusnya Nah menjadi 0,1,2,3 Seperti itu ya Ada angka 0 di awalnya Lalu untuk cabang Wajib pajak cabang Itu akan diberikan nitku Atau nomor identitas Tempat kegiatan usaha Nah NPWP ini Format lama ini Kita coba zoom NPWP format lama itu Masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023 ya Sudah dibahas juga kemarin Masih berlaku ya Masih berlaku format lama Karena belum seluruh layanan Administrasi dapat mengakomodasi NPWP dengan format baru Tapi mulai 1 Januari 2024 Itu seluruh layanan Perpajakan dan layanan lain Yang membutuhkan NPWP Akan menggunakan NPWP Dengan format baru Formatnya baru Tampilannya kita belum tahu Namun yang jelas Angkanya itu adalah Ada 16 digit ya 16 digit angka Nah Untuk pendaftaran wajib pajak baru Jadi seper 14 Juli kemarin Sampai seterusnya nanti Sampai Desember 2023 Berarti tahun depan Itu bagi wajib ajak OP Itu otomatis Aktifasi NIC Sebagai NPWP Dan tetap diberikan NPWP Dengan format 15 digit Karena kan orang pribadi Baru mendaftarkan dirinya nih Memangajukan NPWP Tetap NPWP-nya diberikan Dengan format 15 digit Namun juga NIC Itu sebagai aktifasi Menjadi NPWP Tetap dapat dua Tapi yang digunakan nanti NIC ya Yang jelas teman-teman Aktifasi dulu NIC-nya Di DGP Online Saya perkelihkan Nah untuk pajak Wajib pajak badan Itu tetap diberikan Itu wajib pajak badan Itu diberikan NPWP Dengan format 16 digit Jadi Per 14 Juli kemarin Hingga seterusnya Wajib pajak badan Yang baru berdiri Atau baru mengajukan NPWP Itu sudah diberikan NPWP Dengan format 16 digit ya Nomornya sudah pakai Yang 16 digit Awalnya ada angka 0 Ya Kemungkinan besar Ada pun cabang Seperti tadi dijelaskan Diberikan NIC-ku Nomor identitas Tempat kegiatan usaha Dan juga tetap diberikan NPWP Dengan format 15 digit Jadi dua-duanya dapat ya NIC-ku dapat NPWP Dengan format 15 digit dapat Sampai Desember 2023 Jadi Januari 2024 Itu sudah Semuanya seragam Dengan format baru Ada pun ketentuan NPWP Untuk wajib pajak OP Yang sudah lama terdaftar Ya Seperti saya dan teman-teman semua Itu NIC-nya sudah dapat Berfungsi sebagai NPWP Dengan format baru Bagi wajib pajaknya lama Namun akan terdapat Dua status NIC Jadi NIC-nya itu valid Atau belum valid Kalau valid Berarti NIC sudah Bisa berfungsi sebagai NPWP Ya Tapi kalau belum valid Berarti NIC belum berfungsi Sebagai NPWP Sesuai hasil pemadanan Dengan data kependudukan Ya Sudah kita bahas juga kemarin Pemadanan Dengan data kependudukan Ini akan dilakukan Permintaan klarifikasi Oleh DGP Bagi NIC yang belum valid Melalui DGP online Email, krim pajak Dan atau seluruh orang lainnya Nanti saya di video selanjutnya Saya akan buat nih Cara pemadanan NIC Melalui DGP online Oke ya Nah Jadi perlakuan NPWP lama Untuk wajib pajak Selain orang pribadi Akan ditambahkan akan 0 Di depan NPWP lama Ya Oke Saya rasa cukup sekian ya Cukup dimengerti lah Mudah-mudahan Di video selanjutnya Saya akan Tutorialkan cara ini Agar NIC kita Menjadi valid Dan bisa berfungsi Sebagai NPWP Sekian dari saya Ada kata yang salah Saya minta maaf Agar kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya